Kementerian Agama Kota Manado melaksanakan manasik haji bagi para calon haji yang rencananya berangkat ke Tanah Suci Mekah pada awal Agustus. Manasik haji dilakukan di sejumlah masjid yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Manado. Manasik haji bertujuan untuk memberi pemahaman tentang tata cara saat melaksanakan ibadah haji. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah calon haji asal Manado menjadi yang terbanyak dibandingkan kebupaten kota lain di Sulawesi Utara. Pada tahun ini jumlah calon haji di Manado adalah sebanyak 262 orang, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 235 orang. Para calon haji Kota Manado ini masuk dalam kloter 13 embarkasi balik papan. Calon jamaah haji Kota Manado yang notabene ada di posisi kloter 13 bergabung dengan beberapa daerah lain. Ini direncanakan kalau tidak ada halangan, calon jamaah haji Kota Manado masuk asal Mahaji itu sekitar tanggal 31 Juli. Insya Allah akan masuk asal Mahaji tanggal 31 Juli. Dan insya Allah besoknya tanggal 1 Agustus diberangkatkan ke embarkasi balik papan. Dan berikut harinya itu insya Allah akan diberangkatkan ke Ketanah Suci. Calon jamaah haji Kota Manado kita saat ini berjumlah 262 orang calon jamaah haji. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sampai dengan pemerangkatan mudah-mudahan calon jamaah haji kita Kota Manado dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk asal Mahaji pada 31 Juli, para calon haji akan dilepas oleh pemerintah Kota Manado pada 15 Juli mendatang. Yongkel Onda Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.